Nasib Naas menimpa Didi, salah seorang warga kampung Naringgul RT 06 RW 07, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 11 ekor kambing miliknya hilang dari kandangnya. Diduga kambing-kambing tersebut dicuri orang, Jumat 13 Januari 2023 dini hari, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pencurian ini diketahui kakek 60 tahun itu ketika istrinya akan memberi makan usai melaksanakan sholat sumuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat itu istrinya tiba-tiba berteriak histeris memanggilnya karena kesebelas ekor kambingnya sudah tak ada di dalam kandang. Mengetahui kambing miliknya hilang, warga Naringgul tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Cisolok dan Kepala Dusun Desa setempat. Saat dilakukan olah TKP, polisi menemukan sejumlah jejak dan barang bukti yang diduga dilakukan oleh pencuri. Seperti ditemukan seutas talirafia, kondisi kandang yang telah dirusak, darah kambing yang berceceran di mana-mana, serta dua ekor anak kambing yang disembelih dan ditinggalkan begitu saja. Banyak, Pak, domba yang hilang, Pak? Semuanya sebelah, tapi yang anaknya dipotong. Dipotongnya sama maling itu? Iya, sama maling. Oh, berarti yang dibawa sembilan ekor? Sembilan. Sembilan ekor. Pak, sudah berapa lama, Pak, ngurus kambing itu, Pak? Sudah lama, dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Dikasih dulu, dikasih pemerintah. Emang kandang dari rumah cukup jauh, Pak? Dekat, Pak. Dekat? Iya. Iya. Didi menambahkan peristiwa pencurian kambing yang dialaminya saat ini merupakan yang kedua kalinya. Tahu lalu, satu ekor kambingnya juga hilang karena ada yang mencuri. Tepatnya menjelang Idul Adha perayaan Hari Kurban. Diakuinya, aksi pencurian hewan ternak ini sering terjadi kepada warga desa Karangpapak, kecamatan Cisolok. Sementara Kepala Dusun Kampung Naringgul Sudrajat menduga aksi pencurian kambing tersebut dilakukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Alasannya, pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, dia masih terbangun dan berada di pos ronda. Ini mungkin kejadiannya sekitar jam 3-an ini. Jam 3 ya, saat orang pada lelap ya? Iya lah. Karena jam-jam segitu kan orang memang benar-benar lelap tidurnya. Pak, di Kampung Naringgul sendiri sudah berapa kali sih, Pak, kejadian seperti ini? Nah, mungkin dari dulu ya. Dari dulu? Dulu lah, tahun 2022 awal. Eh, 2021 ini. Sudah kejadian di sini, satu ekor nih kambing. Cuma dulu-dulu memang penting juga di sini. Cuma dulu ya. Cuma dari situ, semenjak dari situ baru kali ini. Baru kali ini lagi kejadian. Iya. Seperti dijelaskan Suterajat, dia sering menghimbau masyarakat RT dan RW untuk selalu melaksanakan agenda ronda malam, guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, khususnya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Termasuk para linmas, diharapkan ke depan dapat berperan aktif dan lebih meningkatkan keamanan lingkungan yang terjadi di Kampung Naringgul. Edo melaporkan dari Palabuhan Meratu.